Trade Trainer, siapa sih yang gak kepengen untung saat trading? Apalagi trading di saham. Pemula tentunya pasti mikir kalau trading saham pasti untung. Padahal kalau tekniknya itu gak bener, mereka juga bisa rugi. That's why kenapa trader butuh contingency plan saat trading. Yuk kita bahas gimana sih cara kita menyiapkan contingency plan saat trading. Trade Trainer, selamat datang di program Seputar Cuan. Kembali lagi bersama saya Karolin dan dengan Coach Astronaci Internasional. Mantap, halo semuanya nama saya Roberto Stia. Hari ini kita akan membahas tentang contingency plan atau backup plan dalam trading. Banyak banget nih bet, keresahan para pemula yang bingung baca marker. Misalnya, kalau kita yang pertama kan biasa analisa trend. Mereka masih bingung analisa. Lalu yang kedua, saat analisanya sudah ada, bingung mau entry di mana. Oke, banyak bingungnya ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, trader saham itu banyak yang nyangkut dan tidak punya backup plan. Jadi kalau misalnya Obed mengalami kendala seperti itu, apa yang Obed lakukan? Oke, jadi mungkin sebelum masuk ke poin-poinnya, apa saja yang bisa kita pertimbangkan dalam membuat yang namanya backup plan. Cerita sedikit. Jadi ini pengalaman aku pribadi, Kak. Karena kebetulan aku kan dari keluarga trader. Maka papa aku itu trader. Masuk saham, setiap hari masuk, setiap hari juga keluar. Oke. Jadi memang aktif trader di pasar muda Indonesia. Dan biasanya kalau saham-saham yang nyangkut itu sering banget jadi suatu problem. Dan gimana akhirnya aku sebagai seorang analis yang juga sudah belajar di CET, kita bisa bikin yang namanya backup plan. Karena backup plan ini tuh penting. Setelah kita tidak punya backup plan, kita masuk ke dalam market, kita tidak ada yang namanya backup plan ini, akhirnya bubar semuanya. Karena saham itu kan sifatnya dibuat untuk investing sebenarnya. Jadi kita hold saham 4-5 tahun ya. Contohnya kayak BBRI, Bank Mandiri kalau lihat chart tampilannya 4-5 tahun sudah pasti naik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah dalam perjalanan 4-5 tahun ini gimana? Itu kan harus ada backup plan. Makanya di dalam pembuatan suatu backup plan, itu penting banget step by step yang harus kita buat. Contoh yang paling utama nih, Kak. Jadi kalau kita bicara tentang backup plan, kita harus ngerti dulu yang namanya trend. Ya kan? Oke, mungkin semua orang belajar trend gampang. Ya. Dan poin yang kedua adalah kita harus tahu kapan trend ini berubah. Nah, ini yang harus menjadi concern kita di dalam saham. Dan ini yang aku sebut sebagai backup plan. Jadi mungkin bukan price action lagi yang akan kita bahas, tapi kapan trend itu berubah. Kalau dia masih bullish ya nggak pusing, hold aja sahamnya. Kan gitu. Nah, ini gimana cara aku step by stepnya dalam pembuatan suatu backup plan. Oke, jadi yang penting saat analisa, kita udah tahu trend itu mau kemana. Dan jika trend itu berubah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Iya, bener banget. Oke, nah. Kalau obet dulu sebagai pemula, kira-kira saat menghadapi market yang seperti itu, apa yang obet lakukan? Aku jadi pertama kali ketika aku pemula, pertama kali melihat market yang memang masih bullish, kemudian dia turun. Misalkan turun tembus support sedikit, aku langsung cut loss. Sampai akhirnya ketemu kejadian di mana ketika aku cut loss-cut loss terus. Tapi malah profitnya nggak pernah dapet. Karena kalau kita bicara saham, saham kan tadi seperti yang aku bilang, modifikasi yang ada di saham itu memang udah di-design untuk sifat-sifat yang swing trade. Atau sifat-sifat trader yang memang mau 6 bulan, 1 tahun, untuk hold di satu saham. Jadi, untuk para scalper ini, ini biasanya jadi problem. Karena kita nggak tahu nih, kita harus exit di market itu saat kondisinya apa. Nah, ini disebut backup plan sama apa kan tadi. Ketika trendnya udah mulai berubah, di situ kita mulai exit. Tapi selama trendnya belum berubah, kita nggak usah exit. Adanya kita averaging. Jadi, kalau misalnya sahamnya belum berubah, kita nggak usah exit tapi averaging down. Iya, averaging down. Oke, tapi kalau misalnya nggak semua saham nih bisa dilakukan averaging down, apa yang harus dianalisa selain teknikalnya? Jadi yang pertama, selain teknikalnya, tadi kan yang kedua kita juga bisa bahas secara fundamental. Oke. Jadi fundamental itu penting. Dan yang ketiga, pastikan trend daripada saham yang kita beli. Contoh, kita beli banking. Kalau kayak sekarang kan suku bunga lagi berada naik. Berarti saham banking besar kemungkinan masih ada peluang upside-nya tinggi. Itu secara makro. Karena kalau kita bicara four dimensional analysis asuronaci, itu pertama kita bahas tentang makro, kedua kita fundamental, ketiga technical, yang keempat itu asuronaci. Kita bicara tentang asurologi dan fibonacci. Jadi, empat poin inilah yang saya lakukan pertimbangkan. Oke, jadi secara analisa, teman-teman, kita tuh nggak cuma pakai technical doang, tapi kita ada four dimensional analysis yang harus kita analisa keempatnya. Oke, jadi pentingnya itu adalah four dimensional analysis. Yang pertama itu ada makro, lalu yang kedua itu ada fundamental, yang ketiga kita analisa teknikal, dan yang terakhir itu asuronaci sendiri. Astrologi dan juga fibonacci. Dan itu semua memang analis asuronaci sudah menggunakan itu untuk memprovide sinyal-sinyal yang ada ya? Benar. Oke. Nah, selain itu gimana sih? Cara kita mengidentifikasi perubahan trend apalagi di saham. Oke, good. Good question ya. Oke, jadi gini Kak Olin. Simpelnya, tren itu kan kita belajar. Yang namanya badan cangkul dan juga kepala cangkul. Semua. Kalau lagi beris juga ada badan cangkul, kepala cangkul. Dan ini akan terus berulang di dalam market. Itu kita bicara tentang history of itself. Itu dari Dow Theory. Nah, simpelnya, kalau kita bicara tentang perubahan trend, kita akan melihat, selama tren saham masih bully seperti ini, yaudah kita masih hold. Kadang, kita sebagai seorang trader permula, kita tuh takut di pergerakan-pergerakan kecil yang ada di sini. Ini yang kita sebut sebagai kepala cangkul. Iya, benar. Karena ketika pergerakan drop, kita sebagai seorang pemula, yang kita nggak punya pedoman, which is pedoman terbesar aku adalah Dow. Ya kan? Kita tuh biasanya suka takut terhadap secondary. Padahal secondary ini wajar. Badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul ini wajar. Dan biasanya kepala cangkul ini, kita bicara koreksinya mungkin bisa 2-3 minggu. Siapa yang tahan 2-3 minggu, ditarik ke bawah sahamnya. Nah, ini kan pedoman ya? Ya. Cara pertama kali kita stick to the plan, gimana kalau misalkan sahamnya akut, kita harus punya Dow Teo di sebagai landasan kita. Nah, itu kan yang disebut sebagai backup plan. Jadi, kalau misalkan trendnya overall masih bullish seperti ini, ya nggak usah takut. Dan di sini bakalan kita terus masih hold saham-sahamnya. Kecuali perubahan trendnya, kalau misalkan kita udah ngeliat contohnya, kayak gini ya, aku hapus dulu. Kita lihat, nah, dia naik bullish seperti ini kan. Terus kemudian dia mulai berubah. Nah, ini baru kita takut. Karena once perubahan trend ini terjadi, berlangsungannya satu trend, ini bisa lama. Jaraknya bisa 2-3 tahun, baru dia bisa berubah lagi ke bullish. Karena kalau udah perubahan trend terjadi, sesuai dengan yang ada di Dow Teori, which is ini juga ada di Ultimate Technical Analysis, itu baru kita exit. Oke. Jadi, kalau cuma secondary-secondary gini sih, biasanya pemula ya. Tentunya aku juga dulu sering banget takut, teman-teman. Jadi, jangan khawatir, karena yang namanya market itu selalu bergerak di dalam pola. Jadi, pola-pola ini harus kita kuasai. Oke. Nah, Obed, pernah nggak sih sahamnya nyangkut? Ada dong, Kak. Tentunya. Jadi, pengalaman saham nyangkut ini, waktu itu floating-nya banking. Kebetulan banking. Biasanya teman-teman masih kalau nyangkut saham gorengan. Nah, kebetulan waktu itu aku banking. Jadi, aku masih hold panjang, karena memang aku bicara secara makro trend-nya itu oke. Makro trend itu pertama. Yang kedua, secara teknikal, pergerakan trend utamanya itu masih bull. Dan ini yang akan kita bahas, gimana caranya kita sebagai seorang trader, dan juga sebagai seorang analis, kesusnya aku di Astronasi Internasional. Jadi, kita tuh harus punya zoom in dan juga zoom out di dalam time frame itu sendiri. Dan itu yang diajarin di ultimate. Oke. Gitu. Nah, nggak usah lama-lama deh, Bet. Mungkin teman-teman di rumah nih kepengen tahu, gimana sih caranya, strateginya Obed untuk menyelamatkan saham-saham nyangkut, dan backup plan-nya. Boleh dipraktekan, Bang, Bet? Boleh. Jadi, simple-nya gini. Aku pakai case saham-saham yang sering banget bergerak volotel. Contohnya adalah UNTR. Jadi, teman-teman bisa lihat, kalau kita melihat pergerakan market secara tidak langsung, kita balik lagi ke yang di sini, kita tuh melihat bahwa market itu sebenarnya dia side-waste, kemudian dia balik bullish, di atas side-waste lagi, dia mulai beris, di sini side-waste lagi. Nah, ini market pace. Jadi, di sini kita bicara tentang akumulasi, kita bicara di sini tentang public participation, dan kemudian di atas kita bicara tentang distribusi, kemudian di sini kita bicara tentang panic selling, dan di sini ada akumulasi lagi. Dan ini terus berulang. Jadi, ini pedoman aku, bagaimana caranya buat backup plan. Contohnya kita lihat UNTR, Kak. Jadi, kelihatan, pergerakan di sini bullish, kemudian di sini mulai beris, di sini side-waste, ya kan? Di titik ini side-waste, di sini dia bullish lagi. Nah, ini kan terus berulang. Jadi, caranya yang paling gampang adalah kita lakukan coding. Kalau coding itu kan, simpelnya pakai higher peak atau higher trough, kalau misalkan beris, lower peak atau lower trough. Dan ini ada syaratnya. Jadi, nggak main-main. Ada perhitungan apa sih penyebab dia beris, dia harus berapa kali lower peak, berapa kali lower trough, dan itu semua dibahas di Ultimate Technical Analysis, kan? Nah, jadi contohnya, simpelnya, kita bahas kayak gini. Kita anggap ini peak. Peak itu sebagai puncak harga. Jadi, kalau gunung itu kan ada puncaknya. Gunung juga ada lembahnya. Nah, lembahnya ini kita sebut sebagai trough. Nah, kalau kita anggap di sini, ke gunung yang pertama, ke gunung yang kedua, ini kan gunungnya lebih tinggi. Berarti kan higher peak. Kemudian ini lembahnya lebih tinggi. Ini adalah higher trough. Terus, berlanjut higher peak dan juga higher trough. Dan ini penarikannya juga nggak asal. Ada yang namanya swing di dalam market, kan? Dan ini ada side twist. Contoh, misalkan, kita nyangkut beli di sini. Misalkan kita buy di sini, area-nya nih. Kita buy. Kemudian, sahamnya side twist. Apa yang harus kita lakukan ketika lagi side twist? Karena kan itu yang bisa orang bingung, kan? Ketika lagi side twist, yaudah, hold terus sahamnya, tetapi kita pegang pedoman. Once dia bikin yang namanya lower peak atau lower trough, which is ini ada syaratnya, yang nggak cuma lower peak dan lower trough. Bocoran sedikit, dua kali lower peak. Ya, dua kali lower peak. Ketika dia sudah membentuk dua kali lower peak, contoh, di sini kita anggap sebagai peak yang pertama. Kemudian ini lower peak, ini lower peak lagi. Di sini ada lower peak. Di sini kita exit. Karena sudah terjadi perubahan trend dari yang tadi ya di sini adalah bull, jadi bear. Karena ada dua lower peak tadi. Ya. Terus gimana, kalau misalkan ketika lagi bull, koreksinya sementara doang. Ya itu masih di hold. Karena meskipun terjadi koreksi sementara, yang aku maksud di sini adalah higher peak, higher trough, lower peak, lower trough, itu adalah major swing-nya. Bukan minor. Jadi jangan sampai salah, yang kita pakai adalah major swing, bukan minor swing-nya, Kak. Karena suka banget orang tariknya itu minor. Sedangkan kalau kita lihat di sini, contoh yang aku pakai adalah weekly chart. Dan ini gimana caranya kita bisa survive kalau misalkan kita menggunakan weekly chart di dalam market saham. Karena kita akan melihat pergerakan garis besar. Jadi backup plan selalu aku buat di weekly. Entry plan aku buatnya di daily. Itu bocoran lagi. Nah, itu tuh rumusnya. Tadi ada dua kali lower peak, itu adalah tanda-tanda dari trend akan berubah menjadi bearish. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau bikin backup plan, itu biasanya di weekly ala hobet. Dan juga kalau entry-nya itu di daily. Daily. Oke, nah gimana sih cara mudah belajar trading di Asrona Shop? Ini dia tips-nya. Jadi untuk kalian yang mau belajar di e-learning shop, nah aku punya tips nih. Jadi waktu kalian belajar, itu videonya dituntasin dulu. Terus kalau misalnya ada yang masih bingung, masih kurang jelas, diulangin lagi sampai jelas, baru diterapin ke chart. Kalau misalnya mau bener-bener paham, cepat pahamnya, cepat masuknya, itu kalau bisa waktu luang. Jangan waktu di samping kerja gitu, jangan. Untuk tips atau mungkin motivasi untuk kalian nih, yang mau trading di saham, jangan FOMO. Pokoknya kalau misalnya market udah running, udah jangan diambil. Ntar takutnya kalau udah di atas, dibawa turun lagi, kalian panik, terus beli di bawah, padahal udah nggak bisa lagi, udah out of your technical analysis, udah nggak berfungsi lagi di situ. Mungkin bisa aja downtrend, yang tadinya harusnya Anda udah cukup loss-nya di situ, malah tambah loss takutnya gitu. Nah, untuk menjadi profitable trader, Anda bisa kunjungi e-shop, di sana banyak banget materi yang Anda butuhkan. Mungkin dari The Ultimate Technical Analysis, itu bagi pemula, aku recommend di situ. Terus setelah itu bisa masuk ke pre-section. Pokoknya di sana banyak banget materi yang Anda butuhkan, langsung aja kunjungi di astronatishop.com. Oke, Bet. Tadi kan udah kasih tau banyak banget nih, tips tentang analisis teknikalnya. Nah, kalau dari Coach Obed sendiri, gimana sih cara kita bikin backup plan saat trading? Oke, jadi gini, step by step-nya yang pertama, tadi kan tentuin trend. Ya. Yang kedua, kita lihat apakah trendnya sudah berubah atau belum. Ini penting, dua poinnya. Next, dari dua poin ini, kita belajar lagi tentang yang namanya time frame. Karena kalau kita bicara saham, percaya atau tidak, kita harus analisanya dari weekly. Ini untuk bikin roadmap. Contingency plan-nya, kemudian backup plan-nya, ini kita bicara tentang weekly. Ketika weekly, kita zoom in lagi ke dalam, untuk melihat daily-nya. Daily untuk melihat entry. Jadi tetap backup plan kita buat dari weekly. Sama weekly-nya masih bull, ini kita masih hold untuk buy position. Kalau weekly-nya sudah berubah jadi bear, di sini kita akan lakukan exit. Itu simple banget. Jadi ini yang selalu aku pakai. Dan yang paling penting, untuk trader itu harus bisa coding untuk menentukan action-nya ya. Benar, coding di dalam market. Karena coding itu yang nentuin gimana perubahan trend itu bisa terjadi secara presisi. Oke, Coach Obed, thank you banget nih. Hari ini kita udah diajarin dan ngobrol bareng tentang contingency plan. Dan untuk trading saham. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, dapatkan segera ilmunya itu di The Ultimate Technical Analysis yang ada di astronacyshop.com. Dan khusus untuk kamu, trader saham, yuk komen di bawah. Next-nya kita akan bahas video apalagi nih untuk kamu di dalam program Seputar Cuan. Thank you for watching dan see you di Seputar Cuan episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.